Iblis Sungai Telaga Jilid 31 Ithiong melihat bagaimana orang tua itu makan ciolo dengan lahap sekali Ia tahu kalau seorang luar biasa suka hidup menyendiri Itulah disebabkan tabiatnya yang aneh, banyak yang jumawa, maka tak mau ia banyak aturan lagi Orang tua itu tertawa lebar menyaksikan si anak muda polos Sungguh kita berjodoh Sungguh kita berjodoh serunya berulang-ulang kali Itulah suatu tanda bahwa dia girang sekali Kemudian ia menyentil ke arah tumpukan ciolo Maka sebuah ciolo sebesar telurangsa mental kepada si anak muda, mentalnya perlahan Dia menambahkan kata-katanya, orang gunung tidak punya barang hidangan lezat Maka itulah otes silahkan kau coba daging bakar ini Bagaimana rasanya dengan menunjukkan wajah heran, Ithiong menyambuti ciolo itu Di luar dugaannya, ia bukan memegang batu yang keras hanya lembek seperti kue bopal Ia tidak lantas makan daging kambing itu, sebab ia masih ingat baik sekali pelajaran buah liok jakko Terima kasih Totiang, katanya hormat Tetapi ilmu silatku masih jauh dari sempurna Tak ada rejekiku untuk makan barang hidangan lezat ini Aku memulangkannya, harap Totiang sudi terima kembali Maaf, maaf, dan melemparkannya Si orang tua seperti telah menerka penampikan itu Ia mengangguk, terus ia membuka mulutnya Maka tepat sekali dia menyambut ciolo dengan mulutnya itu Untuk terus dikunyah Ia makan tanpa berkata apa-apa Maka Ithiong pun berdiam saja mengawasi tuan rumahnya itu Sekaranglah Ithiong berkesempatan melihat tegas wajah si Rahib Muka orang merah dadu, licin seperti mukanya seorang anak muda Pipinya montok, janggutnya ialah yang dinamakan janggut kambing gunung Sebab kecil dan lancip ujungnya Sinar matanya orang itu sangat jernih dan penampilannya bersih Seumumnya dia mirip seorang setengah tua Tanpa merasa ia menaruh hormat Habis menelan ciolo itu, si orang tua minum secangkir Kemudian dia kata, aku sudah kenyang dan minum banyak Sudah cukup, sudah cukup Ithiong memberi hormat Ciampual, tanyanya Dapatkah aku yang muda mengetahui nama atau julukan ciampual Orang tua itu meletakkan cawannya Dia tertawa Namaku si tua bangka sudah lama tak dipakai sahutnya Karenanya aku sampai melupakannya Adalah saudara-saudara kaum kengho yang memberikan julukan padaku Yaitu Chow Kong Putlo Maka itu kau panggillah aku Dengan sebutan itu dia berhenti sebentar Lantas dia menambahkan Lao T, ilmu ringan tubuhmu tak dapat dibilang rendah Siapakah sebenarnya gurumu yang terhormat dengan sikap hormat Ithiong menjawab Guru yang baik budi dari Boampuwe ala sin siow hang gelar Tekcio siang jin dari Peinia Chow Kong Putlo mengangguk Murid ajarannya Tekcio si hidung kerbau Benar-benar tak dapat dicelah katanya Seperti tingkahnya inggewe asian Dia menyebut hidung kerbau pada rahib yang menjadi guru tamunya itu Dia bersikap wajar, tak likat, tidak terjumawa Ithiong sebaliknya melengat Ia heran, pikirannya, orang tua ini berkundia dan berjubah sebagai rahib cukau Kenapa? Dia menyebut rahib lainnya dengan sebutan hidung kerbau Karena herannya itu, ia menatap muka orang Chow Kong Putlo dapat menerka keheranan orang muda itu Dia tertawa terbahak-bahak dan kata Aku si orang tua, aku gemar berdandan sebagai rahib cukau Tetapi sebenarnya aku bukanlah orang kaum Sam Cheng Lao T, janganlah kau mencertawakan aku Rit Hiong tetap merasa aneh Hendak ia menanya pula atau si orang tua mendahului padanya Kata dia, pein niat terpisah sangat jauh dari Cheng Lo Chiang Habis sekarang Lao T berada di sini Mau apakah kau Rit Hiong tahu baik Orang semacam orang tua ini tak pernah banyak pernik Maka ia menjawab cepat dan polos Selama berada di Aye Lao San, aku yang muda telah tercemplung ke dalam jurang Demikian jawabnya, di sana aku menemukan sebuah gua Hingga untuk tiba di atasnya aku mesti merayap menaik Sebab aku tidak tahu jalan dan arah, aku telah tiba di sini Aku justru hendak memohon petunjuk dari Chiampo supaya aku bisa keluar dari ini tanah pegunungan Buat aku lekas-lekas pulang ke Tionggoan Orang tua itu mengangguk-angguk Kau telah tersesat jalan sampai di sini, Lao T, katanya Selama itu sudah lewat berapa hari kah? Kira-kira tiga hari dua malam Sahut It Hiong Orang tua itu menatap muka orang Dia mengangguk Imanmu kuat, imanmu kuat katanya berulang kali terus Dia tertawa, kemudian lantas dia tanya pula Kau bilang kau berada di Chiang Lo Chiang ini sudah tiga hari dua malam Kecuali kau si orang tua Kau telah bertemu dengan siapa lagi parasnya si anak muda menjadi merah Ia ingat halnya ia telah makan buah liok jakko Hingga ia membawa lakonnya dengan tau hwe jie Tetapi walaupun likat, toh dah menjawab Selama itu aku yang muda telah menemukan tiga orang Semuanya wanita dan ketiga-tiganya menyebut dirinya tau hwe jie Pemuda ini menuturkan jelas sampai terakhir Ia bertempur dengan wanita yang menggunakan ular hijau sebagai senjata mirip John Pian Hingga ia menyingkir sampai akhirnya bertemu orang tua ini Cuma satu ia umpatkan, yaitu halnya di dalam gua ia sudah tertaksa main-main dengan wanita itu Chow Kong Putlo tertawa berkaka Namun wanita siluman itu katanya nyaring Kenapa dia sedemikian sabar Sudah satu malam dia berkumpul denganmu tetapi Toh dia membuatmu dapat lolos tapi Tiampo berkata Rit Hiong menegaskan Orang pertama yang aku ketemukan ialah seorang bocah usia 5 atau 6 tahun Lalu seorang ona umur 8 atau 19 tahun Sedang paling belakang dengan siapa aku bertempur Seorang wanita setengah tua Sama sekali aku tak berpertemu dengan orang perempuan itu Orang tua itu tertawa lebih nyaring dan lama hingga umpama kata tawa itu mengacaukan rimba dan lembah Setelah berhenti tertawa Ia berkata dengan sungguh-sungguh Tahukah Laote, Chiang Lo Chiang ini tempat apa? Inilah tempat kediamannya seorang wanita yang tersohor kejamnya Dialah Kip Kiat Hang Mo Tau Jie yang kau ketemukan dengan tiga orang wanita yang tak sama satu dengan lain Itulah kepandainya si wanita tua Yaitu ilmu Sin Kut Keng Ilmu menciuh tulang belulang atau tubuh Sedangkan sebenarnya dia hanya satu orang mityong terkejut saking heran Sin Kut Keng katanya Itulah ilmu yang aku belum pernah dengar Ilmu apakah sebenarnya itu? Pengingatan dan pendengaranku masih sangat berkurang Chiang Pua Jadinya siapa mempelajari ilmu itu Dia dapat berubah-ubah tubuh dan wajahnya sesukanya Begitulah ilmu itu Sahut Chow Kong Putlo Di samping itu Dia dibantu banyak oleh air mani para korbannya hingga wajahnya dapat berubah tua dan muda Lebih-lebih kalau ia mendapati air mani pria yang lihai ilmu silatnya Ilmunya menjadi bertambah mahir Demikian maka dia mendapat julukannya itu Kephiat Hangmu Si Bajingan E dan Tukang menghisap darah Dengan darah sekalian dimaksudkan air mani pria Berkata sampai di sini Orang tua itu menghela nafas Kau tahu Anak muda Ia meneruskan Aku hidup menyendiri di sini untuk memahami Soli Kang Ilmu kewanitaan Supaya dengan pandai ilmu itu dapat aku menyingkirkan dia Walaupun kemudian aku ragu-ragu dapat mengalahkannya Orang tua itu berkatai bahwa ia sudah menyukap diri 20 tahun lamanya Sepasang alisnya Withiong terbangun Ciampua katanya Kau telah berilmu tinggi Sampai pun batu kau dapat makan seperti barang hidangan lezat Kenapa Ciampua masih tak sanggup menempur wanita cabul itu? Apakah masih ada lain kepandainya Tau Hwe Jye dengan batu Rit Hiong Maksudkan Ciolo Telur batu Chow Kong Putlo bersenyum Kau masih muda, Laute Tidak heran kalau kau kurang pengetahuanmu Katanya Dia sebenarnya mempunyai satu kepandain yang dinamakan Sobieta Ihoat Yaitu ilmu paras yang menyesatkan Dalam hal ilmu silat tangan kosong atau bersenjata Aku tidak takuti siapa juga Dahulu gurumu si hidung kerbau itu sangat tersohor sebagai ahli ilmu pedang Tetapi pada 30 tahun yang lampau Pernah dengan tangan kosong aku melayani ilmu pedangnya itu Kesudahannya kami seri Hanya dengan keteguhan iman Aku khawatir aku tidak sanggup melawan Tau Hwe Jye Lantas melawan dia toh berarti membuang jiwa sia-sia belaka Bukan tertarik It Hiong mendengar keterangannya si orang tua Ia percaya orang melebih-lebihkannya ketika berbicara tentang Sin Kut Keng Ilmu memperciuh tubuh raga itu Ia lantas tertawa Ciam Pua, kenapa biasa tai hoat itu demikian lihai? Apakah lo Ciam Pua pernah menempur wanita tua itu? Hampir It Hiong mengatakan apa orang tua itu pernah dikalahkan suanita Syukur ia lantas singat dan dapat lekas merubah kata-katanya itu Kalau tidak, ia bisa dipandang sudah mengejek atau menghina orang tua ini Congkong Putlo tidak menjawab Hanya dia berkata Aku ingin ketahui jelas si Allah tentang perempuan tua itu Lao T, maka itu coba kau terangkan kepada ku segala sesuatu mengenai pertemuanmu dengan dia Sekalipun kau telah bersetubuh dengannya Hal itu jangan kau lewatkan Kau tuturkan semuanya Itulah malah lebih penting sekali Tegasnya, hendak aku melayani dia dalam hal ilmunya Kip Hiat itu Menghisap darah It Hiong tersenyum mendengar kata-kata orang itu Menurutku, Tau Hwe Jie tidak mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali, katanya Ketika tadi Fajar aku meloloskan diri dari tangannya Kenapa dia tidak menggunakan Soh Bietai Hoat? Ilmu kepandayannya yang istimewa itu Tau Kong Putlo tertawa lebar Eh, anak, kau sedang mudanya Kenapa kau tidak ketahui tentang cinta kasih di antara muda-muditanyanya Ilmu Soh Bietai Hoat itu dipakai bukan dengan jalan keras Hanya dengan jalan halus dengan pengaruhnya harus selok Supaya dengan begitu nafsu wirahi pria dipancing dibangkitkan Supaya orang tanpa merasa roboh dalam rangkulannya seperti serangga yang menyambar api Hingga orang mencari matinya sendiri Setelah orang roboh, dia akan menghisap darah orang habis Sampai pada sum-sumnya Rit Hiong mengangguk-angguk tetapi tak dapat ia setujui keterangannya orang tua itu Buktinya ia dapat bertahan dari bujukan hebat dari Tau Hwe Jie, ia cuma hampir roboh Pemuda ini lupa yang ia dapat bertahan sebab ia memperoleh terutama bantuannya obat pendekat dari dialeksi Si orang tua melihat si anak muda berdiam saja, ia belum juga dijawab, maka ia mendesak Katanya, Lao T, kau turunkan segala apa dengan sebenar-benarnya Itulah untukku Keteranganmu dapat membuat aku menduga-duga dia telah menggunakan sahbiyat taihoat atau tidak Menurut rasaku, dia tak akan menaruh belas kasihan terhadapmu Terpaksa, It Hiong mengulangi penuturannya, kali ini tanpa ada yang dilupakan Menurut ia, mungkin ia telah menemui muridnya Kip Hiat Hangmu Chow Kong Putlo nampak heran hingga dia menatap anak muda di depannya ini Anak, bujukan atau rayuannya Kip Hiat Hangmu di dalam guanya itu ialah apa yang dinamakan sahbiyat taihoat Katanya kemudian Apa mungkin kau telah menemukan atau mendapatkan suatu ilmu lainnya hingga kau jadi dapat bertahan dari godaannya itu Sejak aku keluar dari rumah perguruanku, belum pernah aku menemui sesuatu yang luar biasa Sahut It Hiong, hanya ketika aku terjatuh ke dalam jurang, di situ di dalam sebuah gua aku telah pelajari ilmu pedang Gie Kiam Sud Sebab aku mendapatkan pahatannya pada dinding gua Tanpa guru aku mempelajari itu, maka juga sampai sebegitu jauh aku cuma bicara menyampaikan jarak tinggi 3 tombak lebih dan jarak jauh 10 tombak lebih juga Orang tua itu menggeleng kepala Gie Kiam Sud adalah ilmu pedang, bukannya ilmu tenaga batin yang dapat dipakai menolak rayuan asmara, katanya Juga ilmu Hian Bun Sian Tian Hie Kengmu bukanlah ilmu yang dapat menentang rayuan itu Kalau benar segala keteranganmu ini, sungguh aku tidak mengerti, benar-benar Chiam Pua, aku tidak mempunyai ilmu lainnya, berkata It Hiong memberi kepastian Ketika aku dibujuk memang beberapa kali hampir aku roboh tak berdaya, hatiku menjadi kuat pula, selekasnya aku ingat perbuatan cabul itu bisa merusak nama baik guruku Tentang kekuatan iman saja, Chiam Pua, aku rasa tak dapat aku melawan Chiam Pua, Chow Kong Putlo mengangguk perlahan Ia lantas berpikir, lewat kira setengah jam baru ia mengangkat mukanya Ia menatap pula si anak muda Lalu mendadak ia bertanya, Laote, kau mempunyai kegembiraan atau dia akan mengantarkan aku pergi ke guanya Kip Hiat Hangmo Untuk kita membuat penyelidikan It Hiong tidak menerima atau menolak, hanya tanpa berpikir lagi Ia berkata, aku sangat memikirkan soal pertemuan besar di Gunung Taisan, waktunya yaitu tanggal 15 bulan 8 Aku perlu lekas pulang supaya aku dapat mencegah bencana rimba perselatan itu Aku minta Chiam Pua tolong tunjuki aku jalan keluar dari daerah pegunungan ini si orang tua tertawa lebar Kau memikir keluar dari sini, Laote, itulah tak sukar, katanya Aku pun dapat mengantarkan kau Hanya saat pertemuan besar itu, pertengahan bulan 8 sudah lewat Bukankah tadi malam pertengahan bulan itu It Hiong melengat? Oh serunya tertahan Saking menyesal lalu wajahnya menjadi suaram Ya, peristiwa sendiri membuatnya luaka waktu Seng waktu berjalan cepat bagaikan Anak panah Demikian juga umur manusia, berapakah panjangnya? Cepat sekali, dua bulan telah lewat pula dan ia menghela nafas Si orang tua mengawasi, ia berkata, waktu pertemuan di Taisan sudah lewat Manusia tak dapat menahannya karenanya disesalkan pun percuma Laote, kau hendak melenyapkan bencana rimba persilatan Perbuatan itu dapat kau lakukan di mana-mana dan di segala saat Maka itu kalau kau dapat singkirkan wanita tua itu Bukankah itu sama artinya? Dialah si wanita jahat dan cabul yang merusak Bahkan dengan menyingkirkan wanita itu, Laote, namamu bakal terlebih tersiar Perbuatanmu jauh terlebih mulia Yit Hiong menganggap si orang tua benar Taisan Tai Hwe sudah lewat, tak dapat ia pergi terus ke sana Karena tak ada halangannya kalau ia pulang terlambat beberapa hari pula Laganya dengan mencari si wanita itu, ia cuma memerlukan waktu satu malam itu Ia pula ingin ketahui jelas siapa sebenarnya Tau Hwe Jihie Maka lantas ia mengambil keputusannya Ciam Pua, jika Ciam Pua tidak menyela aku Baiklah bersedia kau mengikuti dan menurutmu si orang tua tertawa girang Dasar kau gagah, Laote katanya nyaring Kaulah pemuda berbakat dan penuh harapan Pantas kau berjodoh dengan aku si orang tua Ia berbangkit perlahan-lahan akan mengangkat kepala melihat langit Kemudian menambahkan, kita berbicara saja Seng waktu telah berlalu Sekarang masih ada waktu Aku pikir baik kita berangkat sebentar malam jam pertama Karena sekarang masih ada waktu senggang Laote, kau beristirahatlah di sini It Hiong menurut, ia mengangguk Ketika itu, sesudah hatinya tenang Ia merasakan perutnya meminta makan Maka ia kata pada orang tua itu Aku mau pergi mencari barang makanan Sebentar aku kembali Ah, aku sampai lupa katanya Aku lupa bahwa kau belum makan dan minum Kau tunggu saja Nanti aku si tua yang mencarikan kau daging It Hiong Menurut, ia duduk menantikan Orang tua ini main-main atau benar-benar Beberapa kali ia tanya di dalam hati Masih ada keragu-raguannya Sebab orang tua itu agak aneh Belum terlalu lama maka berhenti Lahit Hiong berpikir Saking letih dan kantuk Tanpa merasa ia tidur kepulasan Berapa lama ia telah tidurnya Ia tidak tahu Kemudian ia mendusin Sebab hidungnya mencium bau harum Dari daging bakar Waktu ia membuka matanya Ia melihat orang tua Tengah memanggang kambing Seekor kambing gunung yang kecil Terletak tergantung di antara Api tabunan Bau harumnya terbawa angin It Hiong mendapati Karena nyala api tempat di sekitarnya Itu menjadi terang sekali Ketika itu sudah mendekati jam pertama Ia berbangkit dengan merasa segar Lenyap letih dan kantuknya Ketika ia mendekati kambing Terbangunlah nafsu makannya Dia bahkan bau harum daging panggang itu Benar rejeki mulutmu Laote Kata si orang tua tertawa Kau mendusin dari tidur yang nyenyak Justru kambing matang Lantas orang tua itu Mengangkat kambing panggang itu Mari ia mengajak si anak muda Ia mematahkan sepaha kambing Diangsurkan pada kawannya yang muda itu Kau cobailah panggang dagingku ini Ia terus merabai pinggangnya Guna meloloskan cupu-cupu araknya Sembari membuka tutup cupu-cupu itu Ia menambahkan Arak bunga putih ini tak dapat dicela Siapa meneguknya Semangatnya terbangun Hingga itu ada baiknya Buat sebentar kita bekerja It Hiong menyambuti daging Sambil mengucap terima kasih Ia lantas makan dengan lahapnya Hingga daging itu habis Sesaat kemudian Ia mengambil paha yang kedua Ia pun minum arak Hingga tempat arak itu Senantiasa berpindah tangan Setelah menghabisi paha yang kedua ini It Hiong melihat si orang tua Sudah selesai makan Dia sedang menengah habis oraknya Nyata dia kuat sekali Makan daging kambingnya tanpa sisa Ciam kuat tanya si anak muda kemudian Bagaimana caranya sebentar Dia menyelidiki Kip Hiat Hang Mo Sebentar kau hendak mencoba Menantang ilmu Sa'diyek Tai Hoat Dari Kip Hiat Hang Mo Sahut orang tua itu Selama itu laote Kau bersiap-siap saja disini Apa yang aku khawatirkan Ialah hatimu nanti tergiur Dan kau tak dapat bertahan Selagi aku melayani dia Mana dapat kau membantumu Baik kita pikirkan satu keruk yang sempurna It Hiong berpikir Ia menyaksikan kekhawatiran orang tua itu Bukankah sudah terbukti Ia sanggup melayani Atau menantang ilmunya Kip Hiat Hang Mo Bukankah lebih baik kita menempur ilmu silatnya Tanyanya Buat apa kita melayani pula ceriwis yang cabul itu Kau benar anak muda Tetapi aku memikir lalu Sahut si orang tua Sudah 20 tahu aku memahamkan ilmu soli Kang Sekaranglah waktunya aku mencoba mengujinya Dia biasa menghisap manik dan darah orang Aku hendak mencoba atas dirinya Supaya aku yang menghisap hingga dia kehabisan tenaganya dan mati karenanya Dia berbuat jahat secara demikian terhadap banyak orang lain Hendak aku membalaskan sakit hati mereka itu dengan caranya sendiri Mungkin dia menyesal atau mati puas karenanya Bukankah lebih baik kita membinasakannya dan membakar mayatnya Tanya pula Dithiong Kenapa kita mesti mencoba-coba? Bukankah itu perbuatan tak jerdik Chow Kong Putlo memperlihatkan tampang sungguh-sungguh Bicara dengan sebenarnya, Laote, katanya Jika aku berhasil menghisap darah dia itu Dengan sendirinya aku memperoleh bantuan tenaga Hingga pemahamanku memperoleh kesempurnaan Sampai itu waktu maka di dalam dunia rimba perselatan ini Akulah si jago tunggal Hahaha Harithiong melengat Lantas ia sadar Maka berpikirlah ia Kalau begini, kau juga bukanlah orang baik-baik Karenanya ia pun memikir untuk bila saatnya tiba Akan menyingkirkan orang aneh ini Keduanya mereka itu Satu wanita dan satu pria sama kejamnya Untuk tak membangkitkan kecurigaan orang Ia lekas-lekas berkata Ciam Pua, bagaimana kalau aku mengintai selagi Ciam Pua menempur perempuan itu? Dengan begitu mudahlah aku turun tangan bila itu diperlukan Begitupun baik Sahut si orang tua setelah dia berpikir sejenak Cuma janganlah Laote mengintai terlalu jauh Dan jangan kasih pangkan perhatianmu Itulah berbahaya buatku Aku mengerti Ciam Pua naiklah Begini janji kita kata si orang tua Selanjutnya sambil menanti tibanya jam 2 Bahagian terakhir jam pertama itu Keduanya berbicara dari hal lainnya Selekasnya jam tiba Berdua mereka meninggalkan tempat itu It hiong jalan di muka Keduanya berlari-lari Nyatanya cowokong putlo ketaui kip hiat hangmu Waktu mereka tiba Dia yang paling dahulu menghentikan langkahnya Sudah sampai katanya Pantas ilmu ringan tubuh muliai sekali Kau dapat menyamai aku Si orang tua it hiong berhenti berlari Ia berpaling kepada si orang tua Atau segera ia berdiri melengat Orang tua itu tak lagi berjanggut Seperti janggut kambing gunung Dan mukanya juga tidak keriputan Seperti semula ia menengokannya Di depannya sekarang berdiri Seorang muda sebaya dengan ia Kampan sehat Lo ciampu katanya heran Kau juga dapat merubah diri Menjadi muda belia Apakah ilmumu ini ilmu awet muda Atau itulah hasilnya pemahamanmu Atas ilmu kewanitaan soli keng Orang tua yang ditanya itu Tertawa terbahak-bahak Inilah hasil pelajaran Seng Seng Sia yang aku pahamkan Sahutnya terus terang Itulah ilmu kehidupan Ilmu ini jauh lebih menang Daripada ilmu awet muda Dengan ilmu ini dapat aku Merubah wajahku dengan anak kecil Orang muda Orang setengah tua Ataupun orang tua Segalanya sesuaka hatiku Hanya ini pun masih ada cacatnya Apakah cacat itu lo ciampu Tanya Rit Hiong Dapatkah lo ciampu menjelaskan padaku Supaya aku memperoleh Tambahan pengetahuan umum Nampaknya senang si orang tua Atas pertanyaan itu Lantas ia mengawasi ke arah lembah Ia sudah berjalan pula Tetapi ia lantas menghentikannya Ia menghela nafas Sahutnya Cacatnya Ialah aku dapat merubah wajah Tetapi tidak tubuhku seluruhnya Karenanya Seng Kut Keng Masih menang setingkat Mendengar suaranya si orang tua It Hiong mengawasi Benerlah kata si orang tua itu Tadi ia cuma melihat muka Tak tubuh orang Memang tubuh orang tua itu Tak berubah sama sekali Beda dengan Kip Hiat Hang Mo Yang dapat berubah seluruhnya Tapi itulah tidak apa Katanya kemudian Kau telah berubah menjadi muda Siapakah lain orang yang ketahui Perubahan wajah lo ciampu Ini orang tua itu tampak puas Bahkan Jumawa Karena kepandai yang ku merubah wajah ini Orang Kang Ong telah memberi gelaran Chou Kong Outlo itu Padaku kata dia Habis mana dia bertindak pula Memasuki lembah Putlo itu berarti tak tua Baru jalan sepuluh tombak Mendadak Chou Kong Putlo Menghentikan langkahnya Dia menoleh pada kawannya Dan katanya Lao T Pernahkah kau tiba di lembah ini? Ia Hiong melihat keseputarnya Belum pernah sahutnya Si tua lantas memperlambat langkahnya Dengan begitu ia jadi jalan berbareng Dengan si anak muda Aku lupa memberitahu kau Lao T Kata dia sembari jalan Lembah ini diberi nama Goh Chit Kok Artinya lembah bencana Di sini ada Goh Gwe Chit Hiam Lima tempat berbahaya Tujuh tempat malapetaka Dan caranya menyelamatkan diri Ialah menemukan rintangan Mutar ke kiri satu kali Tiga kali ke kanan Kalau ketemu belokan kita Menyeberanginya melintas Dan kalau kita melihat buah Jangan kita makan itu Dengan begitu kita tak akan tersesat Atau menghadapi bencana Nah, kau ingatlah baik-baik It Hiong menganggut Akan aku ingat Lo Chiam Pua Katanya Cuma nama Goh Chit itu aneh sekali Apakah arti sebenarnya si orang tua tertawa Goh Chit berarti kematian Ia memberi keterangan Si orang perempuan tua yang memberikan nama itu Maksudnya siapa datang kemari Dia tak berakal kembali dengan masih hidup Dia pula sengaja menyebutkan dua baris kata-kata lain Yaitu Cuma ada setan yang memasuki lembah Tiada manusia yang keluar dari sini Dengan sini diartikan lembah ini Selama 30 tahun sampai sekarang ini Entah berapa banyak korban sudah roboh di sini Roboh di tangannya si wanita tua Sebab mereka itu kemaru paras elok Hingga kesudahannya tinggallah tengkorak Atau tulang belulangnya yang putih meletak It Hiong memandangi lembah Ia merasa bergidik Tapi ia memikir Jangan-jangan orang tua ini Sengaja mengatakan begini Buat menguji keberanian ku Maka ia sengaja tertawa dan kata Lo Cian Pual, tak mungkinkah kata-katamu ini Cerita belaka yang orang sengaja menyiarkannya Jangan terburu nafsu menerka Lao T, kata orang tua itu Sebentar kalau kita sudah tiba di tempat yang dinamakan Selat Rangka baru kau akan mendapatkan bukti Dari kata-kataku ini bahwa aku tidak mendusai orang Buat menakut-nakuti saja It Hiong berdiam Ia mengikuti orang tua itu maju terus Lekas sekali mereka sudah melalui kira-kira tigali Saban-saban mereka mendengar suaranya burung malam Atau suaranya angin dingin di antara daun-daun pohon Rembulan suaram Maka suaram juga tempat yang dilalui itu Suasana itu dapat membuat orang merasa seram Lagi sedikit jauh Setelah satu tikungan Dua orang itu dihadap sebuah batu besar yang warnanya hitam gelap Terpaksa keduanya menghentikan langkah mereka Congkong Putlo mengawasi batu Lalu tiba-tiba ia kata Ketemu rintangan Belok kiri Satu kiri tiga kanan Dan terus ia bertindak ke arah kiri It Hiong mengikuti Nyeblos di sisi batu itu Ia bergerak cepat seperti si orang tua Di depan mereka sekarang terbentang tanah penuh dengan batu karang berserakan Di antara sinarnya si putri malam Semua batu karang itu nampaknya aneh-aneh Di sebelah kiri ialah dinding gunung Pada dinding itu dipajang rapi sejumlah rangka manusia lengkap Tulang-tulang putih semuanya It Hiong heran dan kagum Katanya, dari mana si wanita tua memperoleh semua rangka ini? Semua ini tak mendapatkan rasa seram atau takut Jangan merasa puas dahulu Laote berkata si orang tua kepada kawannya Inilah baru permulaan dari Gogwe Echip Hyam Berkata begitu Si orang tua berjalan terus melintasi karang-karang berserakan itu Selalu ia jalan belok ke kiri terus ke kanan di tempat berliku-liku itu Sampai mereka memasuki sebuah gua kecil yang berdinding batu kiri dan kanannya Di sini cahaya rembulan terhalang, mereka menjadi berada di dalam kegelapan Selang belasan tombak barulah mereka melihat suatu sinar terang bundar berwarna kebiru-biruan yang menggantung dan berputaran karena tiupan angin Setelah datang dekat pada cahaya terang itu Echip Hyam berdua bukan mendapatkan lentera kertas atau kain Hanya lentera terbuat dari tengkorak dan api molos dari pelbagai lubang Terutama dari selas-sela giginya Giris akan mengawasi itu Menunjuk pada lentera istimewa itu Chow Kong Putlo kata pada kawannya Itulah yang dinamakan lentera tengkorak manusia beraprik kunang-kunang Dan itu pula buah karyanya sinyonya tua yang kejam Echiong mengawasi Lentera semacam itu bukannya cuma satu Masih ada satu berupa yang lainnya di sepanjang jalan itu Maka ia menduga jalan itu mestinya panjang atau jauh beberapa li Ia tidak takut Itulah cuma alat Ia menggertak Sambil menghunus pedangnya sembari bersiul Terus ia melangkah maju dengan cepat Sekeluarnya dari jalan sempit itu Si anak muda melihat sebuah lembah luas beberapa puluh tombak Sekitarnya dinding gunung belaka Di tengah lembah terdapat tanah kosong dan rata yang tumbuh rumput Jalan lainnya tak tampak Di tanah itu terlihat banyak tubuh bergerak-gerak mirip bayangan Lurus merupakan satu barisan yang berdiri diam tak bergeming Ah, ada banyak orang di sini kata Iteong tanpa merasa Chow Kong Putlo tertawa Semua mereka itu korban-korbannya wanita tua katanya Habis air mani dan darah mereka terhisap, mereka menjadi mayat-mayat kering dan kakurit Hiong heran Dengan lantas ia bertindak menghampiri untuk mendekati Ia bersiaga dengan hian bun siantian hie keng Guna menjaga diri Barisan rangka itu berdiri tegak dengan tangan dikasih turun Kulitnya bersemu kuning Matanya cengok dalam Dahinya nongol tinggi Pakaian mereka tidak seragam Ada yang berpakaian biasa Ada yang mengenakan jubah pendeta Mereka pula ada yang tua, ada yang muda Mereka tinggal kulit pembungkus tulang Gigi mereka menambah keseraman mereka Jumlah mereka tak kurang daripada seratus orang Pikir Iteong Tak mungkin mereka mati berbareng Herannya kenapa kulit mereka tak membusuk atau rusak Chow Kong Putlo bertindak mendampingin anak muda itu Ia dapat tahu keheranan orang Lao T, maukah kau mendengari keteranganku mengenai pasukan rangka manusia ini tanyanya Iteong menoleh Cuma hal membuatku heran Katanya, mereka tentunya mati tersiksa bukan berbareng dan buat waktu yang lama Tetapi kenapa mereka tetap masih tulang belulang tertutup kulit dan tak menjadi rusak Seperti seharusnya si kawan tua tertawa Kau boleh merasa heran Tetapi itulah bukannya keandahan sahutnya Sebenarnya sum-sum dari semua korban ini telah habis dihisap si wanita tua Yang kemudian dengan perlahan-lahan menyedot juga darah dan dagingnya hingga akhirnya tinggal kulitnya saja Supaya semua kulit tak jadi rusak Si wanita tua telah memanggangnya selama 6 jam dengan ilmu memanggang bajingan langit Mendengar demikian, bukan main gusarnya Iteong Sungguh jahat dan kejam tau HWEJ katanya keras Sudah orang dihisap darah dagingnya, sekarang matanya dibiarkan tersiksa begini macam Bagaimana kalau aku menggunakan api membakar habis semua ini belum lagi berhenti suaranya Sebenarnya anak muda kita atau ia sudah lantas mendengar tawa yang dingin dan orang yang tertawa itu muncul dengan segera, muncul dari belakang pusaka rangka itu Dialah seorang wanita usia 5-6 tahun, yang tubuhnya tergubat kain hijau, lengan dan kakinya telanjang, rambutnya panjang riap-riap, mukanya cantik dan segar mengagumi Chowkong Putlo menarik Iteong mundur beberapa tindak Hai, perempuan tua, kiranya kau bersembunyi di sini tegurnya Nona itu mengawasi tajam Apa katamu tanyanya? Dia terus tertawa Putlo menuding Tau HWEJ, masih kan kau berpura-pura tegurnya pula Nona itu tapi bersikap tenang Apakah kalian berdua datang mencari guruku? Dia balik bertanya Putlo melengat, dia menatap Nona cilik itu Hatinya pun berkata, kapannya Tau HWEJ mengambil murid tapi ia lekas menjawab Kami datang untuk mengunjungi Tau HWEJ, gurumu Nah, kau pimpinlah kami untuk menemuinya Tapi si Nona berkata dulu, aturan di Goh Cipko ini ialah Kalau ada orang hendak mengharap guruku, cuma satu orang yang diizinkan masuk menemuinya Yang lainnya harus menanti di sini, buat mendengar panggilan lebih jauh Nah, di antara kalian, siapa yang mau masuk terlebih daululit Hione tidak puas? Pedangku tidak kenal aturanmu ini, katanya sengit Jika kau tidak mau memimpin kami masuk, kau harus menyerahkan jiwamu dan ia menghunus pula pedangnya Ia pula melompat maju untuk menghampiri si Nona cantik Nona itu nampak tak takut, bahkan dia memperlihatkan sikap Jumawa Dia mendelik terhadap anak muda di depannya itu Dengan membuat main bibirnya di Akata, kau mengandalkan pedangmu itu buat menghina nonamu ini Hektometer Sebentar ilmu Sinkut Keng dari guruku akan membuatmu tahu rasa hektometer Et Hiong pun perdengarkan suara dingin Mengingat kaulah seorang Gocah, suka aku memberi ampun padamu satu kali ini Kalau kau tahu selatan, lekas kau antar kami berkata begitu Anak muda kita masukkan pedangnya ke dalam sarungnya Justru itu berubahlah tubuhnya si Nona cilik Lekas sekali dia menjadi tinggi dan besar hingga dia tampak seperti seorang Nona usia 6 atau 17 tahun Selagi orang melengat, dia tertawa manis dan kata merdu Kau lihat, usiaku tidak muda lagi Kau lihat, bagaimana cantik manisku Kamu bangsa pria, melihat aku ini, apakah kau tak merasa menyayangi dan berkasihan? Bagaimana dapat kau membinasakan aku sembari berkata Si Nona bertindak menghampiri, lengannya halus Dengan matanya yang jeli, dia menatap anak muda di depannya itu Wajahnya pun ramai sekali Et Hiong gusar Ia ingat lakonnya dengan Tau Hwe Jieh Siluman bangkotan ia membentak Lagak tengikmu ini telah cuan mudamu menyaksikan Masih kau hendak menjual pula lagak tengikmu yang menjemukan di sini Kata-kata itu ditutup dengan satu jurus Heng Leong Ho Mo Chiang Hayah menjerit si Nona, yang tubuhnya berkelebat, menyingkir ke dalam pasukan rangka manusia itu Di dalam sekejap hilang lenyap sudah dia Chow Jong Kutlo berlompat maju mendampingi kawannya Aku lihat perubahannya Nona itu bukan menurut ilmu Sin Kut Keng dari Tau Hwe Jieh, kata dia Hanya aku belum pernah mendengar yang dia pernah menerima murid Sepasang alisnya Rit Hiong terbangun, matanya bersinar tajam Biar bagaimana semua orang dari Goh Cipko ini bukan orang baik-baik katanya Sengit Terus dia bertindak maju, matanya celingukan mencari sesuatu Petlo menyangka si anak muda mencari si Nona Laote, kata dia, si Nona barusan masuk ke dalam barisan rangkanya ini Kau mencari apa tidak ada jawaban Tubuhnya si pemuda hilang di dalam kegelapan Heran si orang tua, dia berdiri diam Masih beberapa kali ia memanggil-manggil, tetap tanpa penyahutan Ia menghela nafas Justru ia mendengar suara apa-apa di alah belakangnya Segera ia menoleh Maka ia mendapati Rit Hiong Mendatangi dengan sepondongan cabang-cabang dan daun kering Loh Ciam Pual, apakah tak tampak gerak-gerik orang jahat? Dia tanya Petlo menggeleng kepala Tidak sahutnya Rit Hiong meletakkan cabang keringnya itu Ia pergi pula, akan kembali dengan dahan-dahan serupa Perbuatan itu ia ulangi beberapa kali Maka lekas juga terdapat setumpuk besar dahan dan daun itu Setelah itu ia membinasakan dahan-dahan itu didekati semua rangka Akan akhirnya menjalankan api dan pakai itu menyulutnya Hahaha si orang tua tertawa Siapa sangka kau mempunyai kegembiraanmu ini, Laote Yang benarilah kita mencari jalan guna Mencari si siluman tua barusan aku melihat dari tempat yang tinggi Berkata Rit Hiong Di seputar ini semua dinding gunung melulu Tidak ada jalannya, tidak ada guanya Aku percaya siluman itu mempunyai jalan atau gua di dalam tanah Kalau tidak sebentar dia bakal mati tembus pintar Pintar putlong memuji sambil mengangguk-angguk Si anak muda telah mendahului dia memeriksa tempat itu Sementara itu sinar matanya memperlihatkan sinar bengis It Hiong merasa hatinya ciut ketika ia melihat sinar mati itu Diam-diam ia bersiap sediaan dia Kaatta orang berbalik pikiran hendak berbuat jahat atas dirinya Sementara itu seng api sudah mulai berkobar Angin gunung membantu mengipasinya Api terus melentap, membakar rangka itu Hingga di lain saat terdengar suara apa-apa Rupanya dari terbakarnya tulang belulang Suara berisik dari bekerjanya api, sinarnya dan juga hawanya yang panas Membuat sejumlah hular lari serabutan It Hiong dan kawannya tak dapat bertahan dari hawa panas itu Keduanya berlompat tinggi ke batu gunung yang menonjol di dinding gunung Di situ keduanya duduk sambil mengawasi bekerjanya hawe etek senkun si raja api Semua tulang belulang itu habis dimakan api Hanya herannya dari situ terhembuskan sinar api ke biru-biruan Terlihat di antara api yang berkobar Untuk akhirnya bersama padamnya api itu Selekasnya hawa panas mulai reda It Hiong berdua lompat turun pula Ketika itu lembah sudah kosong Entah apa itu yang menyebabkan cahaya ke biru-biruan itu Kata It Hiong heran Matanya mengawasi ke tempat pembakaran itu Atau tiba-tiba ia melihat munculnya sebuah batu besar Segera ia menyangka kepada mulut gua Maka lantas ia lompat maju menghampiri buat memeriksanya Laote kembali berseru cowokong putlo Anak muda itu mendengar kata Segera ia lompat mundur Hingga ia berada di sisi si orang tua Justru ia mau menanyakan sesuatu Atau dengan tiba-tiba Cowokong putlo menolak keras Dengan kedua telapakan tangannya terbuka Menolak ke arah batu besar itu Maka segera terdengar satu suara keras Terus terlihat batu itu terdampar mundur Satu tombak lebih Sebaliknya tempat dari mana batu itu muncul Tampak berubah menjadi mulutnya sebuah gua di dalam tanah Menyaksikan itu, si orang tua tertawa bergelak-gelak Pandai kau menerka Laote Kata ia memuji kawannya Kau menerka adanya gua di dalam tanah Nyatanya kau tidak keliru Kau lebih cerdas setingkat daripada kebanyakan orang Nithiong tertawa Lociampu katanya Dari mana kau mendapat kopiah tinggi untuk dipakaikan di atas kepalaku Budak tadi telah lolos dari jalan di dalam gua itu Mari kita susul padanya Aku percaya kita akan berhasil mencari sarangnya si siluman tua cowokong putlo mengangguk Lalu bersama-sama mereka menghampiri mulut lubang Yang lebar empat kaki persegi Bagian dalamnya gelap Tak tampak apa juga Sulit untuk memeriksanya Nithiong tertawa Ia menjemput sebuah batu Ia lemparkan ke dalam lubang itu sembari ia memasang telinga Guna mendengar suaranya batu itu Suaranya batu itu akan menyatakan sesuatu Kau benar cerdik Laote si orang tua berkata pula Kau pun ingat ini kepandaian melempar batu menunjukkan jalan Nithiong tidak menjawab Hanya telinganya lantas mendengar suara batu membentur sesuatu di dalam lubang itu Bagaimana si orang tua tanya Lubang ini dalam tak sepuluh tombak sahut si anak muda Biar aku yang turun lebih dahulu untuk memeriksa bagian dalamnya Lantas ia menghunus pedangnya Sambil memutar itu Ia lompat masuk ke dalam lubang buat turun ke dasarnya Ia memasang matanya tajam tajam Demikian pun telinganya Chow Kong Putlo tidak diam saja Ia sudah tua Tak mau ia kalah dari anak muda Tetapi ia berpengalaman dan teliti Maka ia masuki gua bukan dengan jalan berlompat turun seperti si anak muda Ia hanya merayap untuk turun dengan ilmu Chow Ya Chong Kong Cecak bermain-main di tembok Selekasnya ia sampai di dasar lubang di mana ia meletakkan kakinya Lantas ia memasang matel tajam melihat ke sekitarnya Ia mengumpulkan semangatnya pada matanya supaya bisa melihat di tempat gelap Gua itu lebar dua tombak Dasarnya pasir melulu Di sekitarnya tak tampak apa juga yang mencurigakan Di depannya terdapat sebuah jalan atau terowongan sempit Di mana terlihat berkilaunya cahaya pedang Maka ia menerka pada pedangnya si anak muda Kawannya itu Tidak ayah lagi ia bertindak cepat menyusul seng kawan Ia percaya tempat yang telah dilewati anak muda itu tak ada bahayanya lagi Tiba-tiba di ujung terowongan itu kiranya sebuah tempat terbuka di atas gunung Ketika si jago tua mengangkat kepalanya Ia melihat it hiong tengah bersembunyi di sisi sebuah batu besar di mulut terowongan itu Agaknya orang tengah mengawasi atau mengintai semata Ia lantas bertindak mendekati anak muda itu Hingga ia pun bisa melihat segala apa seperti si anak muda sendiri Mulut gua itu menghadapi sebuah tempat terbuka luas beberapa batu Di mana terdapat banyak pepohonan dan batu besar-besar dan beraneka ragam bentuknya Pada sisi dinding gunung terdapat sebuah rumah batu yang sedang, tak kecil, tak besar Di depan rumah batu itu yang berhalaman datar Terdapat sejumlah meja dan kursi, semuanya terbuat dari batu juga Di bawah sinar rembulan tampak seorang berduduk di atas salah sebuah kursi batu Dialah seorang wanita tua yang rambutnya diriap-riapkan Tubuhnya tertutup pakaian hitam, kedua lengannya telanjang Kedua tangan itu memeluki seekor beruang hitam yang besar Sedangkan mukanya diletaki di punggung binatang liar itu Nampaknya dia sedang menghisap-hisap Dilihat dari jauh, dari tempat It Hiong berdua bersembunyi Beruang yang besar itu seperti sudah kehabisan tenaga Sebab tubuhnya berdiam saja Dia seperti tak dapat bergeming dari pelukan wanita tua itu Ketika itu cuma terdengar pekiknya Pekik dari kesedihan, suaranya keras berkumandang di sekitarnya Pada kursi batu yang lainnya berduduk seorang nona Ialah nona yang tadi menghadapi It Hiong berdua Dia tengah mengawasi si wanita tua menghisap darahnya si beruang hitam Dia mengawasi dengan tubuh tak bergerak Suaranya binatang itu terdengar semakin perlahan-makin perlahan Lalu kepalanya teklok berbareng dengan berhentinya pekikkan itu Baru setelah itu si wanita tua menggerakkan kepalanya Memisahkan mulutnya dari tubuh sang binatang Dia lantas mengeluarkan hembusan nafas panjang Sedangkan kedua tangannya melepaskan rangkulannya itu Maka dilain Saat, rebahlah seng beruang di depannya Rebah terkulai di atas tanah Wanita tua itu terus bangun berdiri Ia merapihkan rambutnya yang riap-riapan itu Baru sekarang terdengar suaranya Suara tertawa yang nyaring Pertanda dari kepuasannya Sebaliknya wajahnya memperlihatkan tampang yang cerah Dia berdahi jantuk dan hidungnya mancung Yang hebat ialah kedua matanya yang bersinar kebiru-biruan Kedua lengannya besar dan kasar Sedang tubuhnya gemuk terok Mek hingga dilihat seluruhnya dia mirip seekor harimau betina Setelah itu si wanita tua mengangkat hidungnya tinggi-tinggi Untuk dipakai mencium sesuatu bau Kemudian ia berpaling kepada si nona untuk bertanya Eh, ya bi, ketika tadi kau merondia barisan rangka di dalam lembah di atas Kau bertemu orang atau tidak? Ditanya si wanita tua Nona itu lantas berlutut dan menjawab Barusan selagi meronda Aku bertemu dengan dua orang asing Entah apa maksudnya mereka datang ke tempat kita ini Aku sudah lantas lari kemari dan selekasnya aku menutup pintu gua Maksudku untuk memberi laporan pada suhu Tetapi suhu tengah menghisap beruang itu Terpaksa aku menantikan supaya aku tidak menganggu suhu Tau Hwe Jiy, demikian wanita tua itu Tidak menanya apa-apa lagi Ia tidak tahu bagaimana tidak mengambil mumet yang ia telah didusai muridnya itu Yang tak berani secara terus terang seluruhnya Ia lantas mencium-cium lagi dengan hidungnya Lalu dia tertawa terkekeh dan menegur Ah, sahabat dari mana telah datang kemari? Silahkan keluar untuk kita membuat pertemuan Mendengar pertanyaan itu Tahulah Hithiong berdua yang kehadiran mereka telah diketahui wanita Lihei itu Si anak muda segera membisiki kawannya Lo Chiam Pua, silakan kau menemuinya Aku akan memasang metu di sini Chow Kong Put Lo mengangguk Terus ia lompat keluar dari tempat sembunyinya itu Ia tertawa nyaring dan berkata keras Sahabat Tau Hwe Jiy, kau sungkan sekali Nah, kau terimalah hormatku Ia benar-benar merangkap kedua tangannya Ia pula segera sampai di depan rumah batu itu Tau Hwe Jiy mengawasi tajam tamunya itu yang muda dan tampan dan tubuhnya tegap Itulah pria yang sangat disukainya Bagaikan lupa daratan, ia tertawa dan kata Sahabat, kau siapa dan nama siapa? Ada urusan apakah kau datang ke tempat kami ini Chow Kong Put Lo mengangkat kepalanya guna menatap muka orang Di saat itu timbulah kekagumannya Si nenek yang tubuhnya besar dan buruk wajahnya sudah tidak nampak Di dalam saat sedetik itu, dia telah digantikan oleh seorang wanita yang cantik manis Usia kira-kira 30 tahun yang tubuhnya langsing dan putih mulus Aku datang kemari guna belajar kenal dengan ilmu Shin Kut Kang yang liai Ia menjawab dingin Nampak si wanita muda melengat Itulah jawaban di luar dugaan Belum pernah ia menemui atau mendengar ada pria yang menyebut ilmunya yang luar biasa itu Inilah yang pertama kali Maka heranlah ia yang orang mengetahui ilmunya Cuma beberapa orang kenalannya saja Lalu ia tertawa-tawar dan kata Namamu masih disembunyikan Mana dapat kau menempur ilmuku itu Apakah kau tak akan sia-sia saja menyerahkan jiwamu Congkong Putlo tahu sudah selayaknya ia memperkenalkan diri Kalau ia menyebut nama palsu dan kemudian rahasianya pecah Itu akan merusak nama baiknya Terpaksa ia menjawab Akulah Congkong Putlo Sekarang ini aku datang kemari guna menguji kepandayanmu Yang sifatnya kejam telengas itu guna mengambil nyawamu Oh seru tahu Hwe Jiyye Yang terus mengejek Kiranya kau lah si orang gagah yang buat 20 tahun menyekap diri di Cengeluciang untuk memahami ilmu Soli Kang Ha 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 apakah kau tak takut yang pertapaanmu nanti pudar di dalam sekejap waktu di bawahnya pohon bungan bohutan kawannya Yit Hiong melayani bicara Tetapi lebih dahulu ia menjatuhkan diri akan berduduk secara jumawa di atas sebuah kursi batu Ia menjawab Kalau aku menggunakan golok atau pedang atau kepalan buat membinasakan kau Buat mengambil jiwamu Tenagaku berlebihan Hanya kaya itu tawar Tidak menarik hati Lebih baik kau menggunakan ilmu Sa biayetai hoat guna melayani Soli Kang Kau buat menguji kepandaianku Dengan jalan ini aku mengambil jiwamu Barulah aku bergembira sekali Tau Hwe Jit tertawa geli sekali Baiklah Sahutnya menerima tantangan itu Asal kau tidak menyesal Cuma baiklah kau coba-coba dahulu dengan Sol Hon Chian Lim muridku Kalau kau menang baru kau lawan aku Itu waktu pastilah kau akan merasa puas Betul-betul putlo melirik ke arah Nona di sisinya wanita cabul itu Nona itu cantik Ia pikir Tidak apa kalau aku mencoba dahulu Nona itu Dia pun manis sekali Aku tahu si tua ini mau bertempur Bergantian menunggu sampai aku letih Biarlah dia bawa kelicikannya itu satu inci Tau Hwe Jit tertawa Aku menjadi nyonya rumah Aku mesti melakukan keharusanku Kau harus disuguhkan dahulu arak kehormatan Supaya aku tidak berlaku kurang hormat terhadapmu Ahli dari pendekar Soli Kang habis berkata Nyonya itu menoleh kepada muridnya untuk mengedipi mata Maka Yabiye sudah lantas menyajikan barang makanan di atas sebuah meja Itulah sepiring besar buah liok jakko Sepiring abon bersama tiga pasang sumpit serta tiba buah cawannya Araknya termuatkan di dalam sebuah pocibeling yang tinggi besar dan putih Segera juga tahu Hwe Jit duduk di depannya seng tetamu dan muridnya berdiri di sampingnya Masih ada sebuah kursi tetapi ditinggali kosong Maka put lo kata pada si Nona Nona, kau pun duduklah Habis minum, aku ingin menguji kepandayanmu Terima kasih telah menonton!